Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Udah tau sampah biang masalah Buang sampah pada tempatnya lah Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih Kita memberikan waktu dan kesekatan sehingga ketemu dengan Bapak kita Memang kita melihat Banyak di sepiukur soal Apa namanya, Pak Menjaja ini Sehingga kami dari komunikasi Merasa berkepentingan harus Menyampaikan informasi yang sesungguhnya Jadi kami ini bukan serikat pekerja Tetapi pekerja, Pak Jadi kami tidak ada di bawah Serikat pekerja, tapi di komunikasi Di mana, di luar sana Kita mendengar sesuatu yang miris Yang miring tentang panggupan jaya Nah mungkin Dua minggu yang lalu kita sudah Amir, ikan Lupa konsep Barangkan di Bapak sudah baca Tapi mungkin sebelumnya Saya perkenalkan teman-teman Kalau yang ini Pak Haji Periwatna Di kantor pusat Pak Minjaya Pak Dariantor Di kantor pusat Pak Minjaya Pak Buti Manulang Di Aetra Pak Besra Ladi Di Padija Pak Abdul Somad Di Padija Pak Dasukim 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 Di Aetra Kalau ini Pak Dija Bu Rima Di Aetra Pak Tokik Sandiaya Di Padija Pak Samuel Sarang Di Padija Pak Heri Di Padija Dan Pak Anda Di Aetra Dan saya sendiri Ada di Bapak Dasukim Jadi mungkin Kita mau menyampaikan Kondisi sebelum Kerjasama Kalau waktunya Dikiran Kemudian Saya sudah tahu Kondisi sebelum Sekarang mau diskusikan Bapak Ibu Maunya apa Kami mau dengar Oke Solusi sudah ada Ini dari berapa pihak Maunya apa Dan kita bisa sampaikan Saya ada kepentingan Saya posisi politik kok Bisa terjungkal hari ini Bisa terjungkal 2017 Saya mau santai aja Cuma kita mau diskusikan Gimana Keluarga DG dapat air Jadi tidak ada maling Di dalam Dan situasi Atasnya gimana Semua ada manfaat Muda Saya harus pilih yang paling siap Dan saya sudah tegaskan Kalau untuk 10 juta orang Saya harus bunuh 1000 orang Saya bunuh Di depan kalian Kalau harus bunuh Tapi kalau tidak harus bunuh Saya tentu milik Tidak membunuh Nah kalau ada 1000 orang Ngotok depan saya Untuk kepentingan dia Demi 10 juta orang Jadi yang tidak beres Saya tidak boleh Saya harus terdaskan di sini Itu prinsip saya Seperti itu Kalian tidak suka sama saya Nggak usah pilih saya lagi Minimal saya sampai 2017 Saya masih di sini Nah kalau tidak senang Bikin demo besar-besar Mungkin saya besok Silakan saja Kalau mampu Nah jadi semua terdaskan Jadi kita mau tahu Maunya apa Oke mungkin saya bisa ditambah Pak Jadi melihat kondisi ini kan Akhirnya berdampak kepada Dari pelanggan Bahwa terhadap karyawan lah ya Karena kan Bapak sudah melakukan Sosialisasi Di mas media berapa Bahwa ini akan kita ambil alih Dengan kata-kata ambil alih itu Sehingga terhadap Karyawan yang ada di Mitra maupun di pangkusan Juga akan berdampak Karena sekarang ini Kalau kita Kalau tidak mau diambil alih Bapak maunya apa Pak yang ambil alih Bukan Pak Jadi kami tujuan ya Bukan itu menukung Justru itu Saya mau tahu Sekarang situasi seperti itu Nah kalau bisa kita ambil alih Soal penggawai gimana Profesional saja Gak mungkin kita potong semua Kan saya sudah tegaskan Kami prinsipnya rekonsiliasi Dosa Bapak Bajingan Bapak ikut Seperti apa Saya gak peduli Selama Anda mau ikut yang baru Kalau anda gak mau ikut cara yang baru Saya gak peduli Saya gak peduli Aku udah berantem Saya tegas saja Aku gak berantem Aku udah tegas Jadi kalau yang lama Saya gak peduli Saya gak mau urus yang lama Nah sekarang Anda mau gak yang baru Seperti ini polanya gitu Nah soal gaji tentu kita tidak mungkin Justru kita tidak aja jakpro sekalang macam Gajinya bagus-bagus kok Saya baru bicara sama Pembangunan Jaya Kalian nama gaji kalian datang 16 kali sudah ya Setahun Hanya tandem 10% lagi Saya disini Hanya boleh 10 kali gaji Untuk bonus Kalau tercapai PHD Jadi kalau kalian kerja lebih buruk dari saya Ketelaluan kalian Dan kalau di cek deposito Saya jamin kalian lebih kaya dari saya Untuk edit-edit Termasuk edit-edit panggaya Kalau saya mau cek Saya punya laporan PPHT kalau Saya punya laporan PPHT kalau Anda punya uang berapa juga di bank Termasuk PNS-PNS ini Makanya saya bilang Saya gak mau peduli yang masalah lalu Kita sekarang duduk yang baru Maunya apa Jadi udah kita pelajari Semua manfaat mudah Tidak ada pilihan Kita sebenarnya ambil alih Saya yang digugat Ini kontrak Mau salahkan siapa Ya salahkan Pak Harto Sudah keluar begitu Terus sekarang berarti cabut Itu udah urusan presiden Kalau saya, saya cabut Tapi nombornya itu Aku marahin orang Perancis Aku mau cita barang Lu mau tendang lu keluar Karena lupa gitu Gak jauh urusan Lu mau cita harga Indonesia Cita aja Lu ya cita harga Perancis disini Baru dia mau jual Sebenarnya anda jual dengan orang Harga segitu Gak jual sama kami Lu gak mau jual sama anda Kurang ajar gitu Nah kita udah baik hati Kita mau beli harga pasar Seperti bisnis ke bisnis Jadi saya maka digugat Seolah-olah Kita bisa dapetin kembali Mana bisa dapet Terkartung-kartung Sekarang balik air Air dicuri gila-gila di bawah Karena aku gak tau palingnya ikut curi apa Enggak jual Bilangnya bocor terus dihutana Masa gak bisa tanganin Mau air jadi luhur 40% bocor aku perbaiki lebih hebat Dari menjadi luhur yang tambah 10% gitu Saya gak mengatakan tidak boleh jadi luhur Tapi yang di depan mata Untuk keran saja bisa dapat 40% Kenapa anda masih pikirkan Jadi luhur Ini cuma air kok Bukan makhluk daim kok Tau bocor dimana kok Anda mau apa tidak Terima atau tidak Dengan sistem air 1050 Saya selalu naikin Di atas 10 kubik harus naik Itu dijual semua Mereka pengalian semua tuh Bayar 20.000 termasuk listrik dan air Bagaimana ada kos-kosan gitu murah Karena nyolong Orang di dalam nyolong semua Baliknya semua nyolong Ini yang terjadi di kita Nggak mau stop gitu Mereka sebenarnya ya sudah Kalau kami ambil alih Kontraknya bisa ganti mahal Ya sudah Saya tawarkan cara bisnis ini yang paling halus Anda jual korang berapa Kami beli dengan perusahaan kami Supaya ini bisa dibawa kontrol kami Terus sekarang nggak bisa Kenapa saya yang nggak dikuasai pemerintah dari pemerintah lagi Persoalannya saya bilang Kalau pemerintah yang ambil kan kena denda Ada aturannya Terus kedua Kamu yakin sama pemerintah semua beres Kita mau jujur di sini Kita semua tau lah PMB itu seperti apa Kalau sudah ada pemerintah terbalik Harga kekayaan pejabat Kalau ada hukum penggal kepala Ya penggal Mungkin semua pemerintah di penggal Yang bisa mungkin Hartanya dari mana Karena kita dibuat maling sistem kita Bupati, gubernur dibuat maling semua Jadi dibuat kecil Supaya maling Kali ini dia kena batunya Kena jokowi sama saya Nggak demen duit Dia pikir Jadi di Republik nanti rancang Sesistematik Supaya semua orang mahal Kamu nggak tahu Kali 24 jam Gajinya 7 juta di sini Bonus kalau PAD tercapai Kalau tercapai Hanya boleh ambil 10 kali gaji Sebulan Sebulan 70 juta lebih Nggak apa yang lebih Bisa nggak Di DKI Kalau mematuhkan itu Gimana bisa pemerintah kaya-kaya semua Saya beras Bupati loh Beras DPRD Beras DPR RI Saya ada keliling Namanya Bupit ini Jadi yang paling bawah Sampai yang atas Sampai yang terjadi di dalam Apa yang terjadi di dalam Apa yang terjadi di dalam Saya tahu semua Apa yang terjadi di DWSB Saya tahu semua Apa yang terjadi di dalam Perusahaan daerah semua Sampai saya tahu Maka sekarang kita tawarkan Ada konsep Kita rekonsiliasi Ini nggak ada ketakutan Apapun sebetulnya Sekarang justru kita Lebih takut Nggak bisa ambil Kalau nggak bisa ambil Ini shortfall ya Di mana Kita ada bisnis Setelah selesai kontrak Kita masih bayar Anda Triliunan Dari mana Dan nggak ada siapapun Yang mau bayar kita Bahwa di kontrak Kita sudah putus Terus jadi hukum Anda mau bugat Mau bugat berapa lama Mau tiga tahun Mau buat inisensarah Jabatan saya itu Tinggal empat tahun lagi Saya bilang Nggak sampai Tiga setengah tahun lagi Saya bilang Nggak bisa Nah itu yang kita tawarkan Tidak ada Tidak ada Tidak ada BUMD kami Isi komisari siapa? Tidak ada Tidak ada Tidak ada BUMD kami Isi komisari siapa? Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Sama. Jadi saya kira itu yang perlu Pak Ibu tahu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kami fair kok, lupakan lama semua sistem baru, kalau anda nggak perform, ya oh maaf, tidak aluh. Kita tes semua kok, kita tes. Bahkan orang partai politik ngitipin saja, saya satu laci segini ada berkas itu. Sebagian kita dibuat. Kalau kamu titip orang partai politik, titip ke saya, kata Pak Gubernur, saya dibuat. Langsung kita buat. Sekirapun dari PDIP, orang PDIP, orang PDIP, langsung kita buat. Nggak ada urusan. Pak Gubernur nggak bilang. Dia nggak mau sebut nama, ada satu orang tuh ya dia nggak potensi segda segala macam, ada orang partai politik ngomongin terus. Yaudah Pak Gubernur nggak bisa pakein. Karena kerja cukup lumayan. Kenapa? Nggak pedi. Mau posisi aja, mau pake lobi-lobi, partai, apaan itu neken-neken kita. Saya nggak pernah peduli sama siapa yang neken. Kerja Tuhan neken gitu. Yang lain nggak peduli. Satu kali saya bilang, kita dah siap lagi kok, kalau desi jadi mayat kok. Lalu kita masuk, kita dah sadar nih. Ini kalau kita lunak, nggak jadi apa-apa nih barang di semua. Kalau kita keras, bisa-bisa dibunuh orang. Jakarta membunuh orang nampak luar ya. Bisa-bisa juga dibunuh orang. Yaudah lah, pilih kebunuh aja lah kalau Tuhan takdirkan mesin lagi. Yang penting meres. Dia mau kita keluar sini baik-baik karena kami rusak. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Jadi sekarang yang penting gimana dapet dulu dari Palija, Aitra juga mau jual sebetulnya. Jadi dia mau jual masuk saham-saham yang dilihat. Nggak apa-apa, kita cari partner bertahap. Kita mau beli baik semua. Dan kalau beli baik semua, gimana kau panggit baik. Kalau orang nyipik-nyipinya saya kok. Mungkin nggak suruh dia juga jual baik di luar deh. Kau konsentrasi bisnis yang lain juga boleh. Jadi kalau saya mau ambil lewat BNB purni 100% aja, itu termasuk nggak boleh. Masih cari akal. Kalau gitu, kalau mau menanjaya dong. Kamu ya ngakuk nggak dong, kamu datang mereka. Kau nggak terima aja, saya nggak terima juga. Kau rampuk dong. Kita mau mengurangi BNB kita beli aja, nggak boleh. Perjanjian yang paling sinting yang pernah saya baca. Nggak ada perjanjian yang sesinting itu. Dan itu dia enggak besar. Harusnya udah bakal dihukum. Saya kan dia pintar. Jual, 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 jual. Jual, jual. Nah itu yang kita. Astra kok nggak mau dosa sampai lobi kepalanya. Terus tidak memboskan. Ini untuk rakyat. Bukan buat saya. Kecoy saya minta saham. Saya minta uang. Itu bukan buat saya kok. Ini buat rakyat. Masa kamu nggak mau lepas? Astra nggak mau lepas dong. Kristus untung. Orang duduk aja air lewat dong. Terus kalau nggak nama air gimana? Kamu yang salah. Kan kamu pun kewajiban menambah bahan baku buat saya. Orang gila. Itu kontrak betul-betul. Itu duduk lewat. Itu mah anak kecil nggak tahu. Sarangnya semua yang punya juga punya pump. Orang gila aja namanya itu. Itu menutup. Itu sampai kayak anti-fi dulu. TPI. Pakai TVRI semuanya tadi. TPI. Pertama punya TV. Semua studio semua dipakai. Ada yang punya TVRI. Ya kalau nggak untung ya aku ya bingung. Ininya sama. Ya Pak. Jadi saya melihat kode seperti ini. Kita kan akhirnya dibawah itu bernama yang saya dikepalanya. Ternyata konsumen pun kinerja mitra swasta maupun kinerja lainnya. Akhirnya sekarang kita lihat rediksi air nol publik saja Pak. Meningkat. Setiap ini. Berarti kan mereka sudah tidak tertentu lagi dengan masa pelayanan. Nah makanya kami juga berhadap. Kami mendukung Pak Pak Allah. Bapak mengambil alih daripadinya. Kami sama mendukung. Karena kami dalam proposal itu menyaksikan bahwa akan lebih baik daripada mereka. Karena kami lebih-lebih dahulu pelayannya daripada mereka. soalnya kamu mau diambil pang. Engga. Engga, engga, engga. Engga bisa semua. Lagi saya memang. Tapi begitu JAKPRO ngambil sama. Jayak Konsuksia itu ambil semua. Kemudian jaya. Engga mungkin juga buang semua. Boleh kerja Bapak-Bapak kok. Dan itu kan ditubili. Ya itu kan dipilih. Ada juga seperti itu bahwa kamu mengambil, padahal kami dari forum komunikasi ini kan kita tidak terserikat dengan masalah ini, kita menutup forum saja, mewakili Karena kita punya daftar orang tamu main politik, nilestin Itu sebagian, sebagian gak seluruhnya Ada, saya punya daftar, ada 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 Baik, ini saya kesel Jadi berkembang, di sini kami jujur kami sampai ke Bapak, forum ini datang ke Bapak untuk mendukung apa yang menjadi kebijakan diri Nah, kaitannya dengan Bapak yang sudah dengar, kaitannya dengan orang pemerintahan politik dengan ASM, itu memang bagian ada Nah, akhirnya di bawah ini pecah jadi dua, di bawah Nah, kami yang forum komunikasi ini mendukung sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan Bapak Ternyata, termasuk, kalaupun Jakro mau ngambil, itu kami mendukung, dari awal kami mendukung, kami tidak melihat siapa yang Bukan saya mau minta Jakro ambil, Anda mau minta siapa yang ngambil Supaya Pemda bisa dapat kembali Pakai Pemda ngambil, kena denda Pakai Pemda ngambil, kena denda Putusin kontrak, kena denda Pakai Jakro ngambil, gak boleh juga, katanya Makanya paksa pinjem pembangunan jaya untuk ikut Dia pun masih alasan pembangunan jaya gak ada pengalaman Saya tunjukin, minta lo, airnya jangan nyemut Dia kurang aja luar biasa Dia masih beralasan yang ngambil, masih pengalaman pernah ngelola air Bingung saya Siapa? Jakro juga pengalaman, nyancor Masih, dia akan punya kamu 100% Oke, kalau gitu, pembangunan jaya Pintaro pernah, baru dia oke Itu pun masih mau mahal Nah, kita tepat-tepat, akhirnya baru turun Turun sekarang di bawah satu T akhirnya Nah, sekarang kalau dendam suara kini, dia turun Harusnya kawan-kawan di lapang Kalau memang niatnya baik, ya bisa kerja seperti biasa Cuma masa yang di bawah Ini memang kerja dua Satu, berusaha Mendukung jelas Mendukung itu, supaya apa? Supaya kembali ke masa kejayaan PAM dulu Yang berkuasa emang PAM dulu jaya dulu Aku di Jakartanya dari tahun 1981 tinggal Jakarta Benci muatnya keluar biasa Panjaya itu Ngerjain saya setengah malam Saya tinggal jaya dengan warna-warna soalnya Beli air semua Dimainkan tukang air semua Ada saham, tangki air Saya pun berdendam Kalau nggak mau bayar, bayangin Udah lewat berapa tahun Terus dia bilang, saya kurang bayar Bukti saya mana ada lagi Kurang bayar 2 bulan 4-3 Padahal itu di debit bank Bank saya minta ke BCA BCA bilang, mana bisa Kalau udah lima tahun 10 tahun, Mak Saya cari buktinya Lalu saya diancam Kalau kamu nggak mau bayar kekurangan ini Kita cabut akhirnya Tentang saya nggak mau bayar Dia cabut Kenapa monopoli? Masa dia beli rumah sebelah Kasi itu danak saya itu Pertama yang dia beli rumah sebelah Pakaikan airnya pakai baru Masa parijaya Masa parijaya Masa parijaya Masa parijaya Masa parijaya Tapi itu lebih buruk Pada tampilan dulu Tapi saya katakan PAM juga tidak baik Permainan PAM juga kasar sekali bentuk mainin ini, meteran, segala macam, saya dari tahun 81 tinggal di Jakarta. Udahlah, kita lupakan yang masa lalu aja. Sekarang kalau saya asumsi Bapak ini malaikat pun hari ini, Pak. Saya nggak bisa ngambil pakai nama Pak. Karena hitungan-hitungannya ya bisa. Maaf, saya sampaikan, Pak. Jadi, saya maaf. Jadi, sasuan untuk Bapak ini memang menyampaikan. Dari jajaran manajemen sampai karya, Pak. Mendukung apa yang akan dilakukan lebih banyak. Enggak, Pak. Maaf, saya potong. Dulu siapa yang, apa? Fritz ya. Fritz apa itu? Yang pukas diri, Pak. Mauritz itu. Saya baca, dia tulis di Kompas waktu itu. Sebelum saya masuk ke DKI, saya juga nggak berpikir masuk lagi. Jujur aja. Saya berpikir mau jadi gubernur di Babel. Oh, saya baca. Saya berpikir yang ditulis beliau pun masuk akal sekali. Begitu ya. Tapi setelah saya pelajari, memang nggak bisa diambil. Dia ditulis beliau bener. Seolah-olah bisa kita ambil, tahu nggak? Itu yang buat saya tuh semangat. Tapi setelah saya pelajari, beliau juga salah. Memang nggak bisa ambil. Nggak bisa kita take over, Pak. Karena ada perjanjian itu. Jadi yang ditulis beliau itu, seolah-olah bener. Kalau saya pelajari, nggak bener. Nggak bisa diambil kok. Nah, sekarang kita udah putuskan. Ini aja belum tentu bisa direalisasi setelah dituntut dikuat seperti ini. Nah, kalau nggak bisa gimana? Saya bilang sama RSM-RSM. Saya ketemu beberapa teman-teman itu. Saya sampaikan ke teman-teman RSM. Kalau kalian seperti ini, berarti kalian membuatkan status quo lebih panjang. Dan si Pak Lijang, pemeriksaan semua dia biarin aja. Masuk terus kok. Dia apa, duduk aja orang dia nggak keluarin modal. Modalnya juga ada balik. Dia kantongin terus. Nah, kalian pilih yang mana. Kalau mau ambil hari, saya juga suka pilih yang ambil hari, Pak. Bisa nggak sekarang? Itu nggak bisa. Sekarang bapak-bapak semua jajaran dukung. Justru nggak dukung. Saya sudah ngancam Pak Sri kemarin. Sama pengawas yang baru. Saya sudah ngancam mereka. Kayaknya main politik sama saya. Sekarang dia mau bentuk anak perusahaan yang banyak di bawah. Sekarang dia mau bentuk nih. Sekarang efisien banget. Saya lagi kaji. Boleh-boleh aja usul. Gue bentuk anak perusahaan yang banyak di bawah lagi dari panggaya. Gue bentuk anak perusahaan lagi nih. Direktur-direktur lagi gitu banyak. Kalau di swasta, kalau bentuk anak perusahaan, direkturnya sama. Gaji sama. Mau nggak? Nggak mau juga. Namanya udah habis masa tugas, pengen dapat anak perusahaan, pegang lagi nih Pak. Jadi saya bukan susun sama orang. Saya langsung hidup baca kalau indikasinya ini udah. Apa itu? Udah lah. Saya jangan susun lah. Suruh orang. Cek dulu lah. Mungkin saya terlalu dendam. Birokrasi semua. Jadi saya jadi susun sama orang gitu. Lu cek dulu nih. Jangan sampai saya jadi susun. Saya jujur lah, saya masuk ke politik. Karena saya nggak tahan sebagai orang luar untuk menghadapi pejabat. Jadi jangan heran kalau sama saya itu agak kasar. Ini bapak saya bilang sama saya, orang miskin jangan lawan orang kaya. Tak menang orang kaya. Orang kaya jangan nantang pejabat. Bangkrut. Saya masuk ke politik itu setelah pabrik saya tutup. Mau muntur pejabat saya. Saya mau minta pindah ke kanan aja. Bapak saya nggak kasih. Bapak saya bilang ini jadi pejabat aja. Raih mutuh kamu. Tahun 95. Mana mungkin Pak Raih mutuh kita buka minyak baru. Bapak saya bilang kamu lihat aja. Tuh. Satu hari kelak rakyat akan pilih kamu untuk perjuangan haknya mereka. Pasal kamu udah konsisten, keras, jujur. Satu hari rakyat pasti pilih kamu. Untuk perjuangan haknya mereka. Itu bapak saya ucapin tahun 95. Bapak saya meninggal tahun 97. Dan 2005 saya duduk jadi Bupati. Di tengah Muslim 93 persen. Dan partai Masyumi, PBB. Yang menang. 55 persen fraksi. Rakyat nggak peduli. Suku, agama, ras, apa. Selama kamu merekam jejak benar. Rakyat tengah sadar. Nemen lho. Dia dua kesel nggak bisa lawan kan. Ini ada orang punya duit, punya otak, mau hati buat dia. Masa nggak mau didukung? Ya gitu aja yang saya jual. Kamu nggak dapat lagi lah orang yang sedia saya mau mati buat kamu. Kalau ada lu pilih dia. Sampai saya nggak mati gitu. Pilih dia aja. Saya juga mahas kok. Kerja kayak gitu. Kalau ada yang memikirkan saya, saya mau berhenti kok. Masa aja kalau saya nggak masuk, kamu juga nggak meres kerja di dalam masalahnya. Saya aja kesel terus di luar. Bayangin saya, aku ada DPR RI saja Pak Rija. Itu pun masih berani ngerjain saya. Dia nggak tahu saya aku ada DPR RI. Jadi kalau air nggak jalan, karena air kirim gratis itu. Saya bilang sama mereka, Kamu udah tahu mulai sekarang nggak ada air sumur. Air stop. Apa sih salahnya? Datang ke semua orang. Nggak usah kita datang minta pun. Kamu tinggal catat itu bagian pelayanan ya kalau di service ya. Kasih aja lah setengah kubik, satu kubik, satu kubik, satu kubik. Tinggal kirim nggak ada, nggak cukup air. Terus sampaikan dulu. Jadi udah nggak nyampekan non-stop. Nggak bisa nampuk. Pribai non-stop yang datang tanggi air-tanggi air yang meres mahal-mahal. Kita beli nggak apa-apa. Terus saya tenang ke saya, Eh bisa minta ke sana. Terus saya pergi. Saya minta. Nggak datang, Pak. Terus saya sengaja catat nama siapa sesuai urut. Jual ke pabrik es, pabrik ikan. Tanggi juga begitu, Pak. Jual ke pabrik-pabrik ikan, Pak. Jadi sebagian bocor kita kan jual ke kapal-kapal juga, Pak. Ke pabrik pabrik. Bukan bocor yang dijual. Karena harganya lebih mahal, Pak. Bisa 30 ribu, Pak. Di daerah utara, Pak. Tidak sepulit, Pak. Itu yang terjadi di kita hari ini. Sayang-sayang nggak bisa kontrol polisi ya, Majaksa. Tapi sekarang saya mau jadi presiden. Makin maik itu makin enak kerjanya. Langkapin semua itu. Kepenjarain. Tidak bisa. Tidak tahu kok bocor ke mana. Tidak tahu. Mau lapor ke siapa? Karena semuanya susah. Tidak tahu. Ini bukan bocor. Mampu peres. Cuma aja cek kapal-kapal nelayan, semua air bersih, semua dari panjang semua. Tidak tahu. Kapal-kapal tangki. Tangker-tanker semua. Kapal-kapal tanjung priam semua. Punya tangki girim semua. Itu tetap tangki. Terus lebih gila lagi. Ada anggota DPRD yang bisnisnya yang punya tangki itu ngambil air nih. Ambil itu. Waduh itu semua udah lejekinya udah semua. Jualnya murah-murah. Semua saya tidak ada. Yaudah lah tidak. Aku benar bilang. Lupakan aja Pak. Tapi Bapak Ibu gak usah kuatir. Saya terima kasih Bapak Ibu dukung. Biar lagi kita harap kawan-kawan yang panggilan lain bisa sadarkan. Ya kan bagi kami di Pemda pun saya sama. Saya bilang kita udah kasih garis. Yang mau ikut ke sini. Yang mau ikut ke sini. Kita menghajar aja. Saya udah satu setengah tahun ini. Saya udah tahu nih. Waktu kita tambah pendek di sini. Yang mau berubah masih ada di atas 50%. Ya sudah. Selama profesional gak usah kuatir kok. Saya kenapa berani politik. Cuma kalau dia cari kampanye. Kalau dia cari kampanye saya kasar sekali. Enggak usah pilih, enggak usah pilih. Saya ngelamar kerja buat kamu. Kamu gak mau yang jujur yang mau kerja keras. Kamu ngapain pilih aja yang maling. Memang gue pikirin. Kenapa saya berani? Karena buat saya kerja di luar luar dapat gaji lebih besar kok. Kenapa saya masih pusing. Hanya bedanya. Saya kalau di luar. Kata Bapak saya. Kalau kita jadi pengusaha sedekat 1 miliar. Kalau orang miskin. 500 ribu cuma dapat 2 ribu orang. Kampung kita 9 ribu orang. Berantem. Lagi pula kamu punya tiap hari bagi 1 miliar. Tiap bulan bagi 1 miliar. Lalu juga gak mau bagi. Nah itu enaknya jadi pejabat. Kamu gak usah nyolong aja kaya. Dari mana kayanya. Kamu bantu semua orang. Bukan pake duit kamu. Dapet gaji lagi. Nah mobil semua dibayarin. Tak terenak. Jadi kamu lebih kaya. Nolong semua orang. Hati senang. Gak pake duit sendiri. Terus dapat gaji. Ya sudah. Jadi untungnya disitu. Jadi kalau orang gak mau kita kerja. Ya gak bisa maksa kan. Kalau kamu gak usah dibantu. Ya sudah. Jadi kalau mau dibantu. Ya kita kerja betul. Jadi sekali terima kasih Pak. Bapak Ibu. Masukannya. Saya potong. Saya bisa geser. Tinggal gimana Bapak Ibu. Ngomong ke teman-temannya itu. Jadi kalau sama Bapak Ibu. Kaya kerjanya baik. Gak usah khawatir. Tapi kalau kami masih ada disini. Kalau di jolimin lapor kami. Semana bisa temukan saya senangnya kok. Tapi datang kantor. Orang ketunggu di bawah. Bisa bikin surat. Bisa SMS. Tunggu handphone asli saya. Loh. Itu bukan nomor-nomor. Sebarangan beli lho itu. Itu terkomsel pertama saya punya. 2018-11 itu. Sebelum saya masih pakai AMPS. Itu bukan AMPS itu. Sebelum pindah di GSM. Saya agak telat pindah di GSM. Itu nomor asli saya tiga tiga. Pas ke bayar. Terdaftar resmi. Iaitu coba kok. TerしたOS сколько. Boleh cara bawa Ter mistress 3 nomor kan. Biar biar murah ada program gratis. XL ke XL. Telekomsel ke telekomsel. Terdini momentari わか적인. chlorpmentari acă ada paket. Jadi ada tujuan punya paket. Yang pentingnya kalau kita disebut rumah saya Pak. Kalau sudah dipercepatlah pak ya saya bisa kita melaksanakan. Karena LSE. Jadi kalau nggak tarik, nanti saya khawatir Oknum Jaksa, maka saya bilang lebih gampang jadi presiden kan. Saya khawatir dia ada Oknum Jaksa, Oknum Polisi. Setelah sekian tahun, dia bilang kita menemukan negara. Sekarang kalian semua jualan begini, kenapa bisa diambil gratis, Anda mau mengeluarkan satu T? Kalau orang cuma dengar kelainan itu, Bapak takut nggak? Takut saya sekarang, Pak. Bukan, Pak. Saya jadi takut. Kita pernah melakukan seminar-seminar beberapa kali, bahwa ini, Pak, kerjasama adalah keputusan politik. Makanya bisa kita ambil dengan cara kealangan politik. Nah, berarti kan ini semua tuh bisa dilakukan seperti itu, Pak. Tapi masalah dilakukan hukum. Sekarang perusahaan ada uang, perusahaan politik. Ini keputusan politik sudah jelas, kita ambil alih. Kita ada cari cara yang pro, dianggap 100% milik kita, kita pakai pembangunan jaya. Yang kita juga kuasai, tapi TBK, pengalaman. Itu keputusan politik. Saya itu keputusan politik, harus beli. Kita tawar yang harganya pasar. Ini keputusan politik. Saya nggak mau ngertem dia lah supaya nggak usah ribut. Kamu jual ke dia 10 perak, ya saya beli 10 perak. Tiba-tiba ada tuntutan yang mengatakan, Bapak tidak perlu beli. Kalau kita menang perkara di pengadilan, ini Rp5. Tapi nggak pernah. Itu yang saya bilang. Karena saksiran definisi ini yang mengakutkan, kan. Kalau dibagi kejaksaan nanti. Atau di kepolisian. Dia bisa menanggap, kami merugikan 1 triliun nanti lho Pak. Kalau kita bayar 1 triliun. Saya sudah pukul meja kemarin. Saya sudah segini kesel. Itu banyak orangnya. Sama Pak Aryo yang pengawas. Saya sudah pukul meja. Mau punya apa kalian? Ajarin saya yang cepat supaya masalah ini selesai. Saya sudah awalnya yang paling kasar kan. Gak usah gugat. Langsung datang semua boleh, semua yang ada itu. Tentang keluar. Kita dudukin semua. Seluruh batnit preman dudukin ke kantor. Duitnya semua kita ambil semua. Tentang dia keluar semua. Gak usah bayar sesengput akusisi. Langsung nasionalisasi saya gitu. Itu berarti gak? LSM-LSM. Itu paling cepat. Datang mana ada boleh, LSM-LSM. Itu yang saya bilang. Berani gak kalian? Gak berani. Gak bisa. Nanti kita disita. Nanti aset kita di Perancis sana. Kita cita juga aset Perancis di sini. Kita bertanggung, saya bilang. Ini udah porsi-porsi-porsi-porsi-porsi-porsi-porsi-porsi-porsi-porsi-porsi-porsi-porsi-porsi-porsi. Lalu gimana taunya biaya sesuai? Audit. Orang kita audit, disokok semua. Ini SKK Bigas, kami disokok. Disokok. Kenapa begitu bodoh saya bilang, Pakai profit sharing, Cost sharing. Kalau saya, saya gak mau tau. Ini bawa minyak berapa? Seolah orang ngitung, Pertamina semua, insinyur kita itu banyak. Berapa anak minyak lifting? Kalau sepul dolar, misalnya gitu ya. Yaudah, sepul dolar. Kok tenderin sepul dolar. Mesti pakai teknologi ini, mesti ini. Kalau kamu bisa sepul dolar, jamin bisa angkat sekian. Kamu aja. Kalau tidak dapat, saya jual sepuluh dolar sih mampu punya saya. Gue pikir. Kamu mau pakai barang apa sih? Gak botol. Gak pakai capai. Bisa gak seperti itu? Apa yang susah? Bukit ini sebetulnya. Kalau gak, balik kedua. Kalau gak mau taruhan maksud harga turun naik, takut dan gak untung kan. Ada cara kedua. Setiap minyak yang lu jual, gue gak mau tau. Karena ini panggungan gak jago, gue tuan komisi kayak Pak Haji biaya tanah. Gue lihat. Kamu pokoknya kalau jual 100 dolar, saya minta 20% punya saya. Harga jual berapa pun boleh. Harga itu pun, langsung beli saya. Selesai. Jadi gak ada yang susah deh gue bikin ini. Tinggal kok biarnya ada kan? Bolehnya gak ada yang susah Pak. Tinggal pilih dua cara kan? Satu cara tentuin biaya, ada cara kedua, luar komisi. Kenapa ini Pak Ecosier, Ecosier, Ecosier. 85% kan? Ibu anak kecil 85% biaya, kamu seenak kamu. Hantam biaya. Kita gak mau ngawasin. Ini gak bikin teknologi, masih teknologi setara dengan ini. Yang diangkat per tahun minimal sekian beda. Kamu hitung sendiri dong. Iya kan? Nah harga jual berapa, sisa punya saya. Kamu dihitung, 10 cukup gak? Kalau gak cukup, kamu bilang 20, 30, gak apa-apa. Tender terbuka. Lebih enak itu kan? Minyak naik, tambah untung. Ini minyak tambah naik, kita tambah untung. Pusing kita dibikin, minyak naik besar untung. Gak ngerti saja lah. Karena itu tadi hitungan tadi. Minyak naik, costnya naik. Masih di robot. Sama kayak kita Pak? Iya. Makanya semua kontrak kita, kontrak kita itu semua, itu yang dirancang mengenai mereka. Dia boros-boros. Dia mewah-mewah. Eh, kita yang harus langsung. Iya, makanya. Persis kayak minyak nih bikin. For cost recovery. Dan au-tidnya siapa? Au-tidnya bisa ditemak. Sukovindo semua juga ada. Itu yang rusak nanti. Pak Ahok juga agak salah juga ya. Terlambat Pak. Jadi bener-bener nyata. Ini memang. Ini juga. Memang sudah selesai itu setengah mati. Nanti pas ke reformasi gak terangkat juga. Kalau gak reformasi gak bisa kita disini, Pak. Gak bisa. Pak, maaf. Mungkin sedikit ini. Nama saya Daskim, Pak. Saya karyawan PAM yang diperbantukan di AITRA. Kebetulan. AITRA sih cukup. Makbur lah. Baik. Artinya kami mendapat titipan dari karyawan. Baik maupun karyawan PAM. Itu sendiri yang diperbantukan. Maupun karyawan direct. Artinya karyawan yang langsung rekrutan mitra ya. Dalam hal ini, Pak Lija. Pertama yang ingin disampaikan. Seperti yang sudah disampaikan oleh koordinator FKKP. Yaitu Forum Komunikasi Karyawan PAM. Pak EPN 60. Bahwa kami selama ini sering pertemuan. Untuk meyakinkan bahwa kita siap. Karyawan PAM semua siap mendukung Pemprov DKI. Satu hal yang sangat prinsip adalah. Ketimbang kita bekerja di orang asing. Yang metabene penjajah. Apapun judulnya. Kita belak Pemprov. Itu satu hal. Yang kedua. Dari titipan teman-teman itu. Menanyakan. Bagaimana Pak. Ketika itu nanti diambil alih. Jakpro katakan. Nasib kami. Baik itu karyawan PAM yang langsung. Maupun karyawan direct itu sendiri. Maksud kami. Ini modal. Ketika dapat jawaban. Bahwa dijaminkan mereka tidak ada masalah. Selama mereka baru bekerja dengan baik. Seperti yang Bapak tadi sampaikan. Nah ini juga buat bahan kami. Untuk sosial asisi. Kebawah. Supaya mereka. Tetap tenang. Tetap mendukung. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dustin. Baik Dustin. Jadi saya kira itu yang saya mau sampaikan ya tadi. Bapak sampaikan ke teman-teman. Kerjalah sebaik mungkin. Seolah-olah ini sudah jadi milik kita. Jangan patah semangat. Ya kan. Kan ada rekam jejak nanti. Jadi kawan-kawan yang ada di. Dari PAM maupun yang dititipkan di Malinja dan lain-lain. Kerjalah seolah-olah ini sudah ada di tangannya Pencroff. Jangan kurangin sedikitpun. Jangan berpikir ini kapal mau tenggelam. Atau bisa kucam ambil-ambil juga. Itu yang biasanya semua perusahaan. Itu tadi saya jelaskan ada dualisme karyawan. Itu tadi. Jadi saya sudah baca jawabannya. Ada sebagainya berpikir. Sebelum kapal tenggelam. Sebelum kapal ganti bos ini. Kalau ganti bos, bos yang baru ini agak ketat ngawasinnya nih. Mumpung sekarang semua suasana tidak ketat. Yang mana bisa dihitungkan di mata. Nah itu yang bisa disampaikan kepada pegawai langsung. Aitra atau Pak Rija. Kita gak mungkin ngapain nanti orang baru. Nah kalau mereka gak percaya. Coba lihat saya sama Pak Jokowi masuk sini. Ada gak datangin orang dari Solo atau riba-riba. Ada gak? Bahkan sopir saya pun penes. Betul. Yang nungguin rumah saya pun penes. Saya gak pernah takut. Selama saya niat benar. Gak ada. Rumah saya. Sopir saya. Yang nyiapin staf sini semua. Gak saja saya ganti. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Itu urus Tuhan. Jadi itu yang perlu Pak. Ibu sampaikan kepada kawan-kawan. Jadi saya harap. Tolong bekerja lah seperti punya kita. Kau berpikir di kapal motong gelemah di mumpung. Mau nyelamatkan diri. Waduh. Rata-rata perusahaan yang status quo. Kenapa tambah terburuk. Karena kebanyakan karyawannya berpikir. Ini udah gak jelas nih. Ya selamatkan diri masing-masing. SDM kan deh kan. Kalau udah ngomong masalah SDM udah susah. Harusnya kan. Kalau kita sadar di kapal kita. Ada kebocoran manapun. Kita berusaha. Tidak loncat kapal kita tambah. Nah itu yang. Saya sih udah bilang sama. Jack Pro. Kita kan sudah namanya di dalam kan. Nanti keliatan kok ada kam dirijak orang-orang yang memang haji mumpung. Mas kita ambil hal ini. Ada masa ini kan. Jadi keliatan nih. Kita kan ambil balik. Nah yang ketahuan. Maksa kami pecat. Tapi kalau yang baik. Untuk apa? Kami juga butuh orang kerja kok. Cari orang baru sama orang lama. Orang lama. Pusing. Orang kan ada nurani. Saya dari dulu percaya gitu. Saya kenapa berani. Saya selalu orang berani. Masuk mana pun saya berani. Selama manusia punya hati nurani. Saya berani. Kita kan bisa lihat kan kita niatnya kerja. Jadi saya munafik ya. Saya nilap. Sudah dia cariin duit. Nah itu susah. Tapi kalau kita betul-betul lihat kita pagi sampai malam kerja. Nggak ada nilap duit. Untuk dia juga kan kerja kan. Masa sih dia nggak punya nurani mikir gitu loh. Kalau nggak ada nurani juga. Masih ada setengah yang punya nurani lah. Nggak mungkin semua. Gitu loh. Nah tinggal 90% punya nurani juga. Sepuluh juga. Saya masih berani. Kita ganti 90% orang pun harus ada 10% orang lama. Masih oke kok. Ganti semua. Itu ganti semua. Cilakan. Kalau saya pikir nggak ada satu pun yang baik. Saya nggak berani masuk. Nggak mungkin ganti semua. Saya masuk sistem itu mesti tanya. Eh, undeka itu apa artinya ya? Untuk diketahui makanya. Dia berdisposisi pun. Saya juga bingung dikulis posisi gimana. Saya bisa poboi. Saya bisa dipunyakan. Nulis aja nyelek. Selama ini hampir nggak pernah nulis. Tentang-tentangan aja kok. Bisa jadi pengusaha kan duduk-dutuk di rumah aja. Bisa tanya apa ya? Oh ibu Deka. Oh ibu Deka. Tidak lanjut gitu. Bahasa-bahasa ya kita. Sebenarnya di harian Kamis Sebenarnya hanya melihat Pak. Momen yang terhadap di oleh bentuk. Sehingga situasi kan banyak berkembang. Artinya ada yang pro terhadap perubahan. Ada yang tidak. Jadi sehingga kami berporum. Porum komunikasi menyampaikan kesan orang. Bahwakan siap. Bekerja untuk orang-orang. Itu jadi artinya kalau Bapak tadi juga ada kira-kira sahab. Sebenarnya nggak. Justru karena ada keinginan bentuk. Menambil hari. Kami jadi semangat. Itu ini dia. Kami jadi semangat untuk. Sehingga ada borum. Jadi Bapak masih atas si temen-temen yang nggak semangat ini. Sekarang lagi-lagi itu. Sebenarnya kita di lapangan tidak tahu bagi. Bahkan kalau boleh saya tambahan. Sampai ke LSM. Masuk. Ini semua, Citar- sketchesur. LSM ada borum- borum, sudah oke. Masalah jarak satu aja. Itu lah yang milahkan itu. Masalah kan saya masih. Saya kadang-kadang bilang, anda boleh kritik saya. Boleh maki saya. Pasti tahu saya solusinya apa. Kita berdebat dong. Nah kalau anda yang benar, saya ikut. Saya orang bukan yang keras yang merekwok. Jadi kalau anda nggak tahu. saya benar, aku mah ngotot, kalau lu gak benar yang anggun ribut sama, udah jelas saya yang menang masa? Harusnya kalau namanya jantan, kalau saya kalah saya jadi mulit anda. Kalau saya menang, kamu jadi mulit saya dong? Kenapa kebersi? Ini enggak, udah kalah, pokoknya enggak, pokoknya enggak. Saya udah susah. Oke, oke. Terima kasih banyak juga Pak Ibu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yang pasti kita yang datang ke sini, alhamdulillah diterima oleh Bapak Wagyu, ada satu kebahagiaan. Tentunya dengan niat yang sama, apa yang sudah disampaikan di muka tadi, mendukung seluruh kebijakan dan prop dalam hal ini untuk menata kembali pelayanan air minum yang ada di DKI ini, yang kalau bahasa Jawa sudah dari duel, dikuasai oleh, memiliki bahasa Bapak, kalau dia rampok, kita rampok balik, berarti mereka perampok kan gitu kan. Kita nggak rampok balik, kita pasti bayar harga pasal. Ini paling baik sudah gitu ya. Supaya ngeribut, supaya nggak banyak-banyak, kita mau bayar. Iya, Pak. Jadi ketika kita mengerti, kemudian kita pahami, ini yang terbaik solusi untuk mengatasi posoalan. Jadi nggak ada kata lain, selain kita mendukung. Nah memang betul, banyak terjadi, macam-macam pradiksi dan segala macam terhadap kebijakan ini, memang ini tugas kami juga untuk bisa menyatukan pendapatan-pendapatan di bawah ini, supaya semuanya sinergi gitu, Pak. Ya kami berharap wajah manusiawi, Pak. Kalau pakai pekerja khawatir, tempat cari nafkar dan segala macam akan terganggu, saya rasa Bapak Malum itu manusiawi, Pak. Tetapi ketika dapat penjelasan dari Bapak tadi, bahwa orang menjelaskan contoh, tidak usah khawatir. Pak, kita jatuh NSDKI satu setengah tahun, ada yang saya ganti. Betul, nah ini kan artinya informasi. Kita akan sampai kepada teman-teman itu, supaya tetap semahat, tetap solid, dan kompak, Pak. Untuk segera terrealisasi kebijakan. Terima kasih, Pak. Ini Aitra tolong lebih sama. Ini Pak, itu harusnya mau sampe dengan Pak. Ini Pak, itu harusnya mau sampe dengan Pak. Saya kira mereka juga lebih suka bisnis ke bisnis. Kita desak dia. Mereka kira itu mau lepas. Saya kira nggak masalah lah. Harganya cocok, semua. Kita akan suntik data kok. Kalau secara gaji profesional, pecek sama saya. Kami ini udah rela nih, Wakil Gubernur itu nggak terima Tantin, terima apapun. Maka saya mau jadi presiden. Saya kasian Bupati Gubernur itu jujur-jujur. Sebetulnya. Kita berubah. Bupati ngaji lima juta kan lucu. Kasih sesuatu juta juga masih kemurahan, sekitar 3 miliar. Kalau seorang Bupati, satu tahun dapat 3 miliar, masih kecil itu, kalau dia nggak mau tolong. Tapi kau mesti metagri. Presiden. Kita nggak tahu lah nasibnya bisa nyebrang salah. Kalau bisa nyebrang, kita perbaiki. Karena 2025, karena saya ingin ke Bapak Ibu kerja betul, 2025 kita akan masuk ke bonus demografi. Di mana angkatan kerja lebih banyak dari angkatan kerja. Kalau kita masuk ke bonus demografi 2025, 10 tahun ini kita siapkan SDM dengan baik, ini jadi bencana demografi. Nah kalau kita bisa masuk ke bonus demografi, angkatan kerja yang bagus, dengan terdidik, yang sehat, kita nggak sampai 10 tahun saja sudah bisa masuk 7 besar demografi. Kalau 10 tahun, saya perkirakan Indonesia dengan SDM, SDA yang ada. Sumber daya alam kita kenapa? Orang-orang Cina hebat pertumbuhan ekonomi 2 digit. Saya memang nggak hebat. Dia udah gali ke kair alamnya sampai ke laut, sampai ke dalaman, berapa ratus meter. Indonesia ini galinya baru ngomong, cecek-cecek aja berasa maintain. Laut belum kita gali. Jadi laut kita lebih luas diambah darat. Ini kalau SDM yang baik, 10 tahun, 5 besar dunia. Masa ini nggak pecah, banyak orang pengen mempecah belah bangsa ini, pulau-pulau supaya dipecah. Karena kalau begitu pecah, ke kair laut sudah bisa jadi milik internasional. Tapi kalau masih butuh, ini sungguh laut ini punya kita nih. Makanya sekarang orang udah mulai sadar, sumber daya alam terhebat itu semua ada di laut. Makanya Indonesia itu pecah. Salah satu cara untuk pecahnya apa? Pain gampang, agama dicoba mainin. Kadang-kadang kita lebih Arab daripada orang Arab. Karena mainkan itu tadi. Ini yang bahaya di lingkungan ini. Nah ini untuk presiden baik, yang berani konstitusi. Kalau nggak, rusak. Sudah terlalu kacau. Karena maaknya itu 2025 sebentar lagi. Ya anak-anak kita ini akan masuk ke masa itu. Bayangin kalau anak-anak kita yang terdidik, dia punya teman-teman lingkungan yang tidak terdidik. Yang jadi preman. Yang karena makan dari kecil barita, otaknya juga busy kurang. Kalau teman-teman umur 20-an itu, juga agak kurang gitu. Karena udah tidak terdidik, udah makanan tidak baik. Nah salah satu ngomong busy setnya apa? Bersihnya apa? Air bersih. Orang SDM, lu ngomong jujur ya, nggak ada lesen kita tahan. Nggak ada makanan orang tahan. Kalau nggak ada air minum, tewas kamu. Kalau kamu minum terus 40 hari nggak makan hidup. Bisa hidup kan? Jangan lebih jatuh hari, masih oke. Masa ada minum, minum masih oke loh. Tapi kalau nggak ada minum, kuasa sehari oke lah. Cuma untuk 24 jam. Jadi ini jadi balik-balik dong. Kita pengen air kita itu cuma baiknya. Kalau semua air kayak Singapura langsung minum. Langsung air kram diminum. Udah bisa, air langsung udah bisa. Jadi masak jaringannya kan. Kalau udah bisa langsung gitu, hemat gas aja udah berapa? Hebat. Sekarang orang lebih murah beli air isi ulang. Lebih murah dia pasak. Nah gas kita juga pengen pasangnya. Semua rumah pengennya pakai kaitan. Jakarta kan lebih nyaman lah hidupnya. Kalau semua kosong umum hilang semua. Bikin tingkat. Dia butuh minimal 10 tahun. Kalau 20 tahun Jakarta udah hidup. Asal pengajaran hukumnya terus. Lawan terus. Terus lawan tau kan. Itu rumusnya kalau hidup nyaman, kan terus tertib. Kalau mau tertib harus pertandakan hukum. Pertandakan hukum orang yang tertib, jika kita sombong, arungkan. Keras. Pertandakan hukum pasti pedang. Yang lain Pak, sebelum saya... Mungkin menambahin saja tadi kita dengarkan. Sampai kesehatan, Pak, dari Pak Liga. Saya sebenarnya simpel. Saya pengen minta hubungan dari Pak Lalu terhadap karyawan. Kami butuh kepercayaan sepenuhnya dari pihak Bapak. Pihak gubernur. Untuk percaya kepada kami. Bahwa kami mau untuk mengerjakan semua pekerjaan ini dengan baik. Karena kami juga yakin mungkin selama ini. Seperti Pak bilang. Jaman pang dulu seperti itu. Di pagi jah seperti ini. Kami akui memang betul ada. Mungkin itu juga dulu. Sudah sering disampaikan dengan Jaman Mitra. Bahwa seolah-olah gagal-gagalan mereka ini juga disangkupukan dengan eksensi kita. Saya terdapat. Boleh saja Mitra beranggapan seperti itu. Tapi praktiknya. Semua kembali lagi bahwa. Kita semua juga merasakan pekerjaan. Tapi tidak berarti mengurangi. Boba pekerjaan kita dan penggapian kita. Pada negara dan masyarakat. Jadi saya mohon sekali lagi. Pada Bapak. Untuk memberi kepercayaan penuh kepada kami Pak. Jadi kalau sudah. Pihakku yang perlu percaya kepada karyawan PAM sepenuhnya. Tentu. Apapun. Kita kena percaya. Seperti Bapak bilang. Bila perlu nyawa kami juga. Kami bertahun kan Pak. Mungkin itu saya kira. Saya percaya. Kita pasti percaya. Bukti aja. Kalau saya mau ngapakan. Bapak ibu gak percaya. Saya kasih contoh. Di DKI setelah setengah tahun. Buat makanan saya. Bisa diracu gak? Saya hanya percaya. Masa cuma kerjakan. Betul kan? Jadi yang nyiapin makanan saya itu PMS di sini. Ya sekret itu ya. Terima kasih banyak Pak Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Ini orang pembayar orang Bapak sama karena. Terima kasih banyak Pak Pak. Terima kasih banyak Pak. Mau dosisaudang. Terima kasih. Iya teman-teman ya jangan-jangan semangat kami sangat percaya kok Terima kasih Terima kasih